Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di patik krawil patik geletek seperti yang anda lihat sendiri patik geletak namun di sini ada beberapa power amplifier yang menggunakan IC STK ini semua dari bekas Hi-Fi umumnya itu dari Hi-Fi Sony ini sudah semuanya sudah saya tidak modif dan ini normal semua ya dan ini bedain serinya beda-beda semua fiturnya juga beda berhubung kemarin ada yang menanyakan tentang sistem mutingnya atau cara ngilangin mutingnya di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara ngilangin muting di IC STK dan sebelumnya saya minta maaf apabila nanti dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan ini hanya sebatas pengetahuan saya karena di atas langit masih ada langit jadi saya mohon maaf untuk master-master yang mungkin mampir di channel saya ini Oke kita lanjut ke cara ngilangin muting di IC STK karena setiap STK itu beda-beda ya cara ngilangin mutingnya karena ini ternyata banyak sekali kalau kita bahas kalau kita cari itu kalau nggak salah seri STK itu hampir ratusan ratusan seri ratusan tipe setiap keluarga dia punya beberapa tipe seperti yang pertama kita bahas ini keluarga ini keluarga yang sering kita jumpai karena ini seri paling familiar ya paling sering kita jumpai di sini yaitu seri keluarga 4132 untuk seri keluarga ini ini dimulai dari STK 4122 terus STK ini 4132 terus naik lagi STK 4142 sampai STK 4192 jadi untuk seri STK ini 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 sama persis ya untuk 4132 keluarga ini dan keluarga 4141 keluarga 4141 itu berarti yang 4141 4151 4161 itu cara ngilangin mutingnya itu sama yaitu di kaki nomor 6 artinya itu jika Anda mendapatkan papan PCB seperti ini dan ingin menggunakannya karena kalau sudah terintegrasi dengan mesin lain yang menjadikan sebuah mini kombo dia akan ditambah rangkaian muting apabila Anda ingin menggunakannya atau pindah PCB cukup lepas aja IC kaki nomor 6 ini hitung aja dari samping kiri ini nomor 1 1 2 3 4 5 6 disitu kaki nomor 6 kita lepas dari PCB itu mutingnya hilang karena kalau disini itu kita harus menambahkan sekitar 7,5 volt untuk ngilangin mutingnya karena disini masih ada rangkaian mutingnya ini bisa dipotong ya ini sudah ada tempat untuk pemotongan PCBnya cuman ini belum saya hack mungkin besok-besok di video besok-besok ini untuk seri STK ini ya keluarga STK ini yaitu untuk menghilangin mutingnya itu di kaki nomor 6 tinggal lepas dan kita bisa gunakan IC ini sebagai power amplifier mungkin akan digabungkan dengan TC kita beli lagi yang baru lumayan ya karena ini harganya cukup mahal kalau yang ori itu satu kita lanjut ke seri yang lainnya karena banyak sekali kita lanjut ke seri ini seri STK STK 4231 dan untuk keluarganya itu kalau nggak salah mulai dari 4221 terus ini 4231 terus kakaknya lagi 4241 mungkin juga naik ke atas karena ini saya kurang paham informasinya ada berapa karena ini jarang ya agak jarang kita kita temui kalau di seri STK ini untuk cara ngilangin mutingnya kaki nomor 8 kita hitung lagi aja dari sebelah kiri dari kaki nomor 1 1 2 3 4 5 6 7 8 kita hitung lagi aja dari sebelah kiri dari kaki nomor 1 1 2 3 4 5 6 7 8 kaki nomor 8 lepas dari PCP atau semua jalur yang terhubung kaki nomor 8 komponennya lepas seperti yang saya lakukan disini ini saya lepas semua yang terhubung kaki nomor 8 ini saya lepas ini juga saya lepas atau kalau ingin masih menggunakan sistem pemutingnya itu masih sama biasanya ada band mode di sini kalau di sini nggak ada ya kalau di di servis manual HIV komonya itu ada ada keterangannya setiap soketnya atau mungkin disini juga ada itu masih sama ini ini dibutuhkan tegangan sekitar 7 volt ini untuk keluarga seri STK 4 2 2 1 4 2 3 1 ini 4 2 4 1 itu untuk cara ngilangin kaki yang mudengnya di kaki nomor 8 ya kaki nomor 8 lepas atau seperti yang tadi saya bilang kalau masih terhubung dengan rangkaian muting tinggal kasih tegangan 7.5 volt atau 7 volt itu untuk keluarga seri ini dan kita lanjut ke Goyang ini Ini juga agak jarang Tapi sepertinya merah Dalam renggiri ada yang menggunakan Seri keluarga ini Ini STK seri 433 Strip 100 Keluarganya itu 433 Strip 090 Atau 433 strip 120 Atau 433 strip 070 Dan kalau ini Untuk sistem mutingnya itu beda Untuk seri keluarga ini 433 strip berapa Ini beda Seperti yang setelah saya Di sini Di sini untuk Kaki mutingnya Di kaki nomor 13 Kita Hitung ya Dari Biasa dari sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 7 Sampai nomor 13 Di kaki nomor 13 itu Dia membutuhkan tegangan 5 volt 5 volt cukup 1 ampere saja Ini tidak bisa dilepas Ini Untuk seri ini Fiturnya itu Memang harus membutuhkan tegangan Untuk menghilangkan mutingnya Mau gak mau Kita harus Menyuplai tegangan Di kaki nomor 13 Supaya Stk ini Bekerja Ini juga ada di Seri Stk lain Tapi entah berapa Saya lupa Yang membutuhkan tegangan 5 volt Di kaki nomor 13 Karena kadang Beda seri Tapi caranya Sama Tapi entah seri berapa Itu saya Lupa Ini untuk seri Stk ini Dan keluarganya Di kaki nomor 13 Butuh tegangan 5 volt Untuk menghilangkan mutingnya Kalau ini benar-benar Butuh tegangan Dan selanjutnya Itu ini Ini ada 4 lagi Ini seri-seri Yang lumayan Nuatnya Gede-gede Ini power class Ini kalau gak salah Ini power class Yang dua Dan yang ini Satu ada yang Tiga channel Satu IC Tiga channel Seri 443 090 Dan tentunya Keluarganya itu 433 strip 100 Atau 433 strip 070 Adiknya lagi Ini untuk satu keluarganya Dan ini Ada lagi Karena ini Saya kumpulkan jadi satu Karena itu caranya sama Cara menghilangkan Mutingnya itu sama Ini untuk Stk Seri 4020 Strip 100 Ini keluarganya itu Masih sama Yang bedakan itu Cuma Setelah strip Ada yang 402 Strip 070 Atau 70 watt Stereo Ada yang 402 Strip 090 Itu 90 watt Kalau yang ini 100 watt Ada juga yang 402 Strip 120 Itu kalau gak salah 120 Ini gak ada Kaki mutingnya Kaki mutingnya Di IC Itu gak ada Kaki mutingnya Ini untuk Seri yang Empat ini Itu gak ada Kaki mutingnya Enggak Dan Keluarga Seri ini Ini juga Gak ada Mutingnya Ini Ini dual supply High supply Dan low supply Karena ini Power class Ini lumayan Supplynya Itu sekitar 40 VACCT Dan ini Untuk keluarga Ini kalau gak salah Saya hanya Menemukan Dua saja Untuk keluarganya Tapi mungkin Ada yang lain Cuman Karena ini Jarang sih ya Seri-seri ini Jarang Ditemukan Itu STK 412 Strip 150 Ada juga STK 12 Strip 170 Ada juga Kadang STK 412 Strip berapa Cuman itu Ternyata Rangkaiannya Beda Jadi Kalau yang Saya utarkan Disini Untuk seri ini Itu Ada dua Walaupun Pertamanya Itu ada STK seri lain Yang pertamanya Itu 412 Ininya Beda Ternyata Bukan Satu keluarga Dengan ini Kalau gak salah Itu Ini keluarganya 412 170 Itu yang Satu keluarga Dengan ini Ini juga Power class Ini supplynya Lumayan gede Ini sekitar 45 VACCT Yaitu Untuk cara Ngilangin Mutingnya Di AC ini Karena ini Dari fitur AC nya itu Gak ada Sistem Mutingnya Gak ada Fitur Mutingnya Untuk Seri STK Yang tidak Yang tidak Ada Kaki Mutingnya Tapi Karena Ini Kita Dapatkan Dari Bekas Kompo Dan Di Kompo Itu Ditambah Rangkaian Muting Rangkaian Mutingnya Itu Sebenarnya Cukup Sederhana Di AC STK Ini Yang tidak Ada Mutingnya Itu Pasti Ada Kaki Pre-M Min Pre-M Min Kaki Pre-M Min Kaki Pre-M Min Itu Ada Ada Pre-M Min Ada Pre-M Plus Contoh Kaki Pre-M Plus Dia Dapat Dari Tekangan Plus Cuman Dia Melewati R100 Ohm Biasanya R100 Ohm Watt Agak Gede Agak Beda Dari Yang Lain Seperti Yang Ini 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 Cuman Ini Sudah Gantian Dan Cara Menghilangin Mutingnya Itu Dari Rangkaian Kompo Itu Untuk Yang Pre-M Min Dia Itu Memutus Jalur Pre-M Min Yang Ke IC Jadi Setelah Min PSU Dia Lewat R100 Dia Harusnya Cuma Melewati R100 Terus Langsung Ke Kaki Pre-M Cuman Disini Dia Diputus Tegangannya Diputus Melalui Rangkaian Muting Biasanya Itu Transistor Seperti Ini Ini Dari Kaki Pre-M Min Terus Ini Ke Transistor Transistor Pemutus Ya Atau Transistor Mutingnya Terus Dia Dapat Tegangan Min Ini Kita Jumper Saja Transistor Kita Lepas Dan Kita Langsung Jumper Yang Memutus Tegangan Min Ke Bagian Pre-M Min Ini Pasti Ada Pre-M Min Kalau Yang Ini Di Semua Isi STK Itu Ada Tekan Pre-M Ini Juga Sama Sama Untuk Semua Seri STK Ini Ini Yang Tidak Ada Fitur Muting Di Kakinya Itu Dia Tegangan Pre-M Itu Diputus Dengan Menggunakan Sebuah Rangkaian Muting Cuman Transistor Kalau Kita Mau Jumper Itu Kalau Yang Menggunakan Double Supply Ini Ini 20 Supply Artinya 20 Supply Itu Disini Ada Supply Tegangan Tinggi Ada Supply Tegangan Rendah Lalu Supply Itu CT Semuanya Itu CT Cuman Tegangan Rendah Dan Tegangan Tinggi Untuk Pre-M M Itu Ada Tegangan Tinggi Contoh Seperti Ini Dia Ada Di Bagian Sini Berarti Helco Yang Paling Gede Kita Lihat Aja Kita Orot Dari Helco Yang Paling Gede Mana Dia Yang Dapat R100 Biasanya Dia Pasti Dapat Transistor Seperti Yang Ini Ini Sudah Saya Jumper Ini Kan Ini V Min V Pre-M Ini Sudah Saya Jumper Karena Ini Transistor Pemutus Ini Sudah Saya Jumper Karena Ini Dapatnya Tegangan Min Dari PSU Utama Yang Melalui R100 Jadi Kesimpulannya Itu Sepatas Yang Saya Pengetahui Ada Tiga Sistem Hode Dari IC STK Ada Yang Dari Kakinya Seperti Yang Pertama Kita Tinggal Lepas Kakinya Saja Dari PCP Terus Dia Bisa Digunakan Bisa Kita Fungsikan Sebagai Power Amplifier Ada Juga Yang Benar Membutuhkan Tegangan 5V Untuk Menghidupkannya Seperti Yang Tadi Kita Ulas Dan Ada Juga Yang Ini Yang Tidak Ada Fitur Muting Cuman Ditambai Cuman Diputus Tegangan Pre-M Jadi Kita Tinggal Sambung Aja Sudah Gitu Aja Mohon Maaf Apabila Penyampaiannya Kurang Komplit Karena Ini Sebatas Pengetahuan Saya Dan Mungkin Kelamaan Jadi Tidak Enak Ini Sudah Semuanya Sudah Seek Oke Maturnun Semoga Ini Bermanfaat Tentunya Bagi Yang Membutuhkan Assalamualaikum Oke Anak Kukus Kukus Ngerokok Teruntak Empat Aduh Kukus